selamat pagi teman-teman bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah tetap semangat pantang menyerah Allah berapa bertemu lagi dengan Us Ilmi dan Ustri di Sentra Bahan Alam iya betul hari ini Us Ilmi dan Ustri sudah menyiapkan permainan yang asik dan Ustri juga sudah bersiap-siap untuk kembali bercerita sudah siap teman-teman siap belum Ustri siap sebelum kita mulai berarti seperti biasa kita berdoa dulu jika berdoa jika aku mau berdoa maka aku harus tenang 1,2,3,4 berdoa 5,6,6 ternang dudukkan kepala siap teman-teman siap berdoa mulai a'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim unifah amin Ustri kayaknya teman-teman sudah nungguin siap Ustri kita dengarkan cerita dari Ustri melanjutkan cerita yang kemarin siap teman-teman siap siapkan badannya siapkan tangannya siapkan kakinya dan siapkan telinganya silahkan Ustri teman-teman kembali bertemu dengan Ustri untuk bercerita tentang lanjutan cerita yang kemarin kemarin kita sudah bercerita sampai Nabi Muhammad bertemu dengan pendeta Bahirol nah kita lanjutkan ya hari ini Ustri bercerita tentang yang itu loh teman-teman kemarin kan kita sudah dengar cerita tentang ini lah bahwa Rasulullah waktu masih kecil itu dadanya dibersihkan kan ya dibersihkan dan dibuang yang jelek-jelek seperti kemarin apa ya betul suka marah-marah dibuang suka marah sama mama dibuang kalau turun belajar tidak mau dibuang suka berbohong dibuang sampai akhirnya betul teman-teman Rasulullah benar-benar didaga Allah sehingga tidak pernah bohong sampai sampai dewasa kemudian tidak pernah nakal sama temannya baik banget suka memberi menolong sepanannya menolong teman-temannya sampai setelah besar Rasulullah mendapatkan menjuruhkan Al-Amin apa teman-teman ya Al-Amin Al-Amin itu artinya dapat dipercaya nah bukti dari Rasulullah dipercaya Al-Amin itu itu pernah ya pada suatu hari maka itu terjadi banjir yang besar sekali bijannya lebat teman-teman sampai Kakbahnya rusak nah bahkan itu Kakbah kan milik orang banyak banyak orang yang merasa Kakbah itu milik dia sehingga masing-masing pemimpin sukun merasa bahwa yang berhak mengembalikan hejar aswat ke tempatnya adalah sukunya sampai sampai mau berbelahi loh teman-teman mau marah-marahan loh itu kepala suku kepala sukunya pokoknya harus aku tuh yang naruh hejar aswatnya gak boleh yang lain semuanya bilang gitu tapi Alhamdulillah kemudian datanglah Rasulullah Rasulullah memberitahu bapak-bapak hajar aswatnya kemudian ditaruh di atas surban silahkan bapak-bapak kepala suku memegang surban saya dan mengangkat kembali meletakkan hajar aswatnya ke tempat semua masya Allah akhirnya bapak-bapak kepala suku itu semuanya merasa puas bilang terima kasih pada Nabi Muhammad terima kasih Muhammad kamu memang orang baik coba kalau Nabi Muhammad gak datang pasti orang-orang udah pada berjarah-jarah karena pukul-pukulan ada yang main pedang ada yang main tombak tapi setelah Rasulullah datang semuanya ramai semuanya senang itu bukti kalau kita orang yang baik kayak Nabi Muhammad kamu nah itu cerita dari Ustri mau dilanjutkan lagi apa mau banget ya pekan depan ya insyaallah kita akan lanjutkan lagi Ustri minta maaf ya kalau banyak kurangnya dan terima kasih teman-teman atas perhatiannya Ustri sayang selalu nah teman-teman hari ini kita akan belajar percobaan minyak air dan sabun bahan yang kita gunakan yang pertama adalah air putih yang kedua ada sabun cuci atau kita juga bisa pakai sabun mandi cair yang ketiga kita memakai minyak goreng jangan lupa kita sediakan wadah kosong dan juga sendok untuk mengaduk mengaduk nah sekarang kita coba yang pertama kita masukkan air putih ke dalam wadah kosong nah selanjutnya kita masukkan minyak goreng cur coba kita lihat teman-teman apa yang terjadi ketika air putih dan minyak goreng dituangkan kita lihat teman-teman ternyata air putih dan juga minyak tidak bisa bersatu kenapa bisa terjadi seperti ini tidak bisa bersatu karena molekul di dalam air dan minyak berbeda molekul di dalam air adalah molekul polar dan molekul di dalam minyak adalah molekul non polar sehingga karena perbedaan molekul terjadilah gaya tarik menarik sehingga minyak di atas dan air di bawah jadi mereka tidak bisa bersatu ya sekarang teman-teman coba kita masukkan sabun cair ke dalam larutan air dan minyak kemudian akan kita aduk apa yang terjadi apakah minyaknya masih tetap berpisah dengan air coba teman-teman lihat ternyata air dan minyak yang tadinya berpisah dengan kita masukkan cairan sabun bisa menyatu kenapa coba kita lihat minyak itu karena molekul sabun bisa mengikat molekul air dan minyak dan selamat mencoba di rumah terima kasih Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan permainan dengan Ustri tadi percobaan minyak dan air dan sudah menyimak cerita dari Ustri kita tutup ya Ustri hari ini kita lanjutkan hari Jumlah depan InsyaAllah teman-teman siap berdoa ke tangannya kepala mengundu berdoa mulai A'udhu billahi minas shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim doa sesudah belajar Allahumma inni astaudi uka ma'alam tanihi fardududu irayya indah hajati ilayhi wala kalsani ya robbal alami amin terima kasih teman-teman selamat mencoba dan melaksanakan buka di rumah terima kasih assalamualaikum sampai bertemu kembali selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba